Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani semuanya Dimanapun kalian berada Apa kabar Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya Bertemu lagi Dengan saya Eko Adi Mujiono Di Eko Adi Channel Channel yang membahas seputar dunia pertanian Sahabat tani Di kesempatan pertemuan video kali ini Saya akan melakukan kegiatan Perawatan pada tanaman bengkuang saya ya Perawatan tanaman bengkuang yang saya maksud itu Adalah pemangkasan pucuk pada tanaman bengkuang ya Sahabat tani Untuk bagaimana cara pemangkasan atau pemotongan pucuk Pada tanaman bengkuang yang baik dan benar Saya akan jelaskan di video ini ya Namun sebelum kita menuju ke pembahasan kita Jangan lupa ya Sahabat tani Subscribe dulu channel ini Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar jika saya mengupload video Sahabat tani yang pertama kali mengetahui notifikasinya ya Terima kasih sahabat tani Sahabat tani Tanaman bengkuang Selain memang harus kita berikan nutrisi Berupa pupuk Ada hal lain yang harus kita lakukan ya Yaitu pemangkasan pada pucuk tanaman bengkuang Yang sudah menjalar seperti ini ya Pemangkasan atau pemotongan pucuk pada tanaman bengkuang Yang sudah menjalar seperti ini Bisa kita mulai lakukan Saat tanaman bengkuang kita memasuki usia sekitar 30-40 hari setelah tanam ya Sahabat tani Cara pemotongan pucuk pada tanaman bengkuang ini Caranya juga cukup mudah ya Sahabat tani Sahabat tani bisa melakukan pemangkasan ini Menggunakan gunting ya Usahakan gunakan gunting yang tajam ya Sahabat tani Agar nanti tanaman sahabat tani Tanaman bengkuang sahabat tani Tidak mudah rusak dan tercabut ya Sahabat tani Pada saat kita melakukan pemangkasan seperti ini Usahakan tinggalkan sekitar 3-4 kelompok daun ya Jadi jangan kita pangkas semuanya ya Nanti tanaman bengkuang kita bisa mati ya Sahabat tani Pemangkasan pucuk tanaman bengkuang ini Bisa rutin kita lakukan Setiap 2-4 minggu ya Dan hal ini wajib kita lakukan Sampai tanaman bengkuang kita ini Memasuki usia sekitar 90 hari setelah tanam ya Atau 3 bulan setelah tanam Tujuan dari pemangkasan pucuk tanaman bengkuang itu sendiri Hal itu bertujuan agar supaya nutrisi yang diserap oleh akar Bisa lebih fokus untuk pembentukan dan pembesaran umbi bengkuang ya Sahabat tani Jika pucuk tanaman bengkuang ini Yang menjalar seperti ini Tidak kita pangkas Maka hasil umbinya Umbi bengkuangnya Tidak akan bisa maksimal ya Sahabat tani Karena nutrisi yang diserap oleh akar Akan terbagi 2 ya Sahabat tani Antara untuk pembesaran umbi bengkuang Dan juga untuk pertumbuhan tunas pada Tanaman bengkuang itu sendiri ya Sahabat tani Jadi Jika sahabat tani menanam bengkuang Pucuk tanaman bengkuangnya Wajib kita pangkas ya Setidaknya Setiap Satu bulan sekali ya Sahabat tani Agar umbi yang dihasilkan Bisa lebih maksimal ya Sahabat tani Bisa lebih besar Dibandingkan Jika tidak dipangkas Itulah Sahabat tani Kegiatan saya hari ini Semoga bermanfaat Untuk sahabat-sahabat tani semuanya Terima kasih Sahabat tani Sudah mau menyimak video ini Dan Sampai jumpa Di video-video saya selanjutnya ya Dadah Selamat menikmati Sampai jumpa selamat menikmati